Dua kali sudah Virli menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugan pemerasaan terhadap mantan Mentan Syarulis Yasin Limpo. Publik pun kini menanti ketegasan Pori dalam menegakkan hukum terhadap ketua nonaktif KPK ini. Namun apakah kali ini Virli dapat kembali melenggang usai menjalani pemeriksaan? Kita akan membahasnya bersama dengan Sugeng Teguh Santoso, ketua Indonesia Police Watch. Melalui sambungan Zoom, Pak Sugeng selamat siang. Dengan Kevin Egan dari studio, Pak Sugeng. Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Pak Sugeng, dari pemeriksaan kedua Virli sebagai tersangka ini, apakah ada keyakinan dari Anda bahwa ia akan ditahan pada hari ini? Terpentingnya tidak ya. Sudah ditahan karena ada beberapa alasan ya. Dan Pak Apori sudah menyampaikan bahwa yang terpenting, yang pertama adalah itu nasib pertimbangan penyidik. Penilaian penyidik. Subjektif penyidik untuk penahanan. Kedua, Virli kan memang sedang mengajukan peradilan ya. Ya, saat ini juga menjadi pertimbangan. Karena harus diberi kesempatan juga kepada yang bersangkupan untuk menguji. Ya, menguji apakah proses penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan tersangka terhadap Virli Bahuri oleh Polda Metro Jaya dan Barek Krim ya. Itu memang suatu proses pemeriksaan yang profesional, kemudian akuntabel. Ya, ini kan lagi diisi di proses pra-peradilan. Jadi, saya melihat Virli tidak akan ditahan pada pembukaan. Ya, Pak Sugeng, tapi ada yang menilai bahwa dalam menangani kasus Virli Bahuri ini, Polda Metro Jaya terkesan terlalu lamban. Anda setuju tidak? Kalau proses hukum itu, kalau sampai saat ini menurut saya tidak lamban ya. Soalannya kan masyarakat yang ekspektasinya besar, ingin melihat bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, memperlakukan semua orang sama di depan hukum, hukum kan tidak terpenuhi. Sehingga masyarakat melihatnya sebagai lamban. Kalau prosesnya ini, sebetulnya kalau proses yang wajar ya. Proses pemeriksaan ini, kalau tidak salah, dimulai kalau tidak salah September atau Agustus. Ini wajar nih, bahkan dengan diperiksaannya sudah hampir mungkin 100 sakti, itu satu proses yang cukup cepat ya. Mendapat satu korti yang dibewa lah, Polda. Jadi tidak lama. Ketualan ini tidak ditahan saja. Kenapa yang saya lihat, tidak ditahui. Ini memang Polda, saya melihat cukup hati-hati. Apa yang sedang dicapai target pada Polda atau penyidik. Saya melihat penyidik sedang mengejar. Berkas perkara ini dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Mereka berharap bahwa Kejaksaan Tinggi, mungkin saya rasa sudah dikirim berkas tersebut juga pada Kejaksaan atau penyidik. Mereka berharap bahwa Kejaksaan Tinggi bisa menyatakan perkara ini lengkap P21. Nah, kapan P21-nya ini yang mereka sedang kejar. Jadi ini penting sekali. Oleh karena itu penting juga kita melihat bagaimana penilaian Kejaksaan terhadap kejaksaan ini. Karena kalau Kejaksaan tidak menyatakan lengkap, riskan buat penyidik menahan lebih bahuri. Baik, Pak Zungan. Tapi berarti Anda tidak melihat adanya perlokan khusus begitu, keistimewaan yang diberikan? Yang diberikan Polda kepada Fili Bahuri? Sementara ini semuanya normatif ya. Normatif ya. Polda justru sedang diuji dengan kinerjanya sedang diuji. Kinerja Polda ini sedang diuji. Penyidik juga berharap bahwa nanti praperadilan itu ditolak. Yang kedua, P21. Nah, kalau sudah P21, sudah bebannya penyidik lepas. Jangan main-main di sini. Faktusnya kan sangat high profile. Sangat istimewa. Walaupun kita menginginkan Firli segera ditahan, kalau penyidik menyatakan belum waktunya, ya kita hormatilah. Baik. Pak Sugeng, kalau dilihat dari video kedatangan Firli Bahuri hari ini, tampak pengawalan Firli bukan dari personel kepolisian, melainkan dari personel berbaju bebas, hingga menuju ke ruang pemeriksaan. Menurut Anda ini wajar atau tidak? Firli kan sebetulnya sudah ditopat sebagai ketua KPK sementara. Jadi, sebetulnya posisinya adalah bukan ketua KPK, dia adalah personal. Personal sama seperti warga masyarakat biasa. Karena itu pengawalan ini menurut saya berjanjian. Tapi juga, atau penawalan kan Pak Firli sendiri yang merasa perlu atau tidak, yang mengimbangkan. Dan dia boleh juga meminta pengawalan dari pihak tertentu, misalnya pengawalan kekiripu. Dan itu kan dikejar-kejar wartawan, juga kekiripu juga kekiripu. Oke. Dikejar-kejar wartawan di corong-borong. Oke baik Pak Teguh, kita akan nantikan bersama kira-kira hasil pemeriksaan hari ini seperti apa. Terima kasih Pak Sugeng, telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.